dari konteks etika bahwa orang ini menurut tema saya tidak punya adab kalau orang yang tidak punya beban masa lalu maka dia pasti akan berani dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum persoalan penegangan hukum tapi kalau orang punya beban masa lalu ya akan sulit untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hukum jumpa lagi di main TV pemirsa program Horas kali ini akan membahas terkait dengan debat keempat atau kedua cawapres yang baru berlalu beberapa hari yang lalu topik kita kali ini adalah tentang debat cawapres, etika dan kompetensi tentang sumber daya alam, lingkungan masyarakat, adat dan desa. Kita saksikan sendiri ketika perdebatan itu banyak kalangan yang mengatakan bahwa ada Gibran menyerang seperti itu ya ada kalangan yang mengatakan bahwa wah ini kurang etis dan lain-lain sebagainya oleh karena itulah kita akan membahas ini dengan toko kita narasumber kita yang sangat luar biasa yang sering masuk kita undang di program Horas ya kita perkenalkan narasumber kita kali ini juga adalah dosen tetap pasca sarjana Universitas Pancasila yaitu Profesor Dr. Agus Rono SH MH selamat berjumpa kembali Prof terima kasih bang atas undangannya terima kasih Prof atas waktunya kita kali ini akan membahas tentang yang juga sangat hangat sekarang diperbincangkan di sosial media menjadi opini publik tentang bagaimana proses daripada perdebatan dari calon wakil presiden kita yang kemarin sebagai debat kedua antar cawapres nah disitu para kalangan banyak mengkritik bahwa memang ada sesuatu yang tidak begitu wajar dipertontonkan silahkan Prof sebagai menurut catatan kami karena topik kita ini mengenai etika menurut catatan kami Prof adalah pengajar filsafat dan etika hukum sekira sangat bisa menjelaskan ini demikian Prof terima kasih Bang Emro jadi saya mulai dengan apa yang pernah kita diskusikan sebelumnya betul ya itu saya menyampaikan moderator selalu pada waktu debat-debat sebelumnya kan moderator tidak pernah ya terutama debat yang cawapres yang pertama itu kan moderator tidak pernah menegur ketika kemudian salah satu cawapres itu kemudian ber apa namanya dalam meninggalkan podium nah itulah yang kemudian akhirnya kemarin ditegur kan ini terulang lagi dan kemudian dengan istilah kemudian dengan gestur dan yang lain-lain apalagi gesturnya ini kalau orang kampung bilang orang Jawa bilang nyinyir 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 yang menunjukkan sebenarnya ini adalah ketidakkompetensinya yang bersangkutan saya selalu mengatakan bahwa ini kalau kita lihat dari terminologi etika dari konteks etika bahwa orang ini menurut himat saya tidak punya adab tidak punya adab ketika kemudian bertanya baik kepada pasangan 01 dan kemudian kepada 03 waktu itu ya kepada Pak Muhaymin ataupun kepada Pak 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 dengan gestur yang hampir-hampir sama seolah-olah kemudian bahkan menyebut nama-nama orang lain sebagai timnya itu sangat-sangat tidak etis dan bahkan ini sebagai satu strategi bagian dari menutupi ketidakmampuan yang bersangkutan jadi kalau dalam istilah biasanya filsafat ketika kemudian kita menunjukkan menyerang orang lain apalagi dengan cara-cara yang kurang etis kurang elok itu menunjukkan sebenarnya kita sedang menutupi diri kita artinya lemah substansi lemah substansi dan kemarin menurut saya yang serangan-serangan itu yang diperlakukan oleh salah satu calon saya sebut saja karena memang ini sudah menjadi calon resmi di KPU Pak Gibran itu adalah menunjukkan bahwa dia lemah dari segi substansi muncul pertanyaan apalagi kepada Pak Mahfud terkait dengan green inflation dan seterusnya green inflasi itu sebenarnya menurut saya hal yang tidak perlu dipertanyakan karena ini kan mempertanyakan istilah apa sih yang dimaksud dengan itu bukan bagaimana itu zaman dulu cerita sermas itu waktu itu SD tadi silahkan SD, SMP dan seterusnya mestinya pertanyaannya kemudian kebijakan apa strategi apa yang kemudian akan dilakukan oleh Bapak sebagai calon wakil presiden untuk mengatasi adanya green inflation tadi yang berkaitan dengan perpindahan atau pergeseran dari penggunaan energi mestinya kan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kebijakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya strategis program-program apa yang akan dilakukan dan seterusnya nah ini kan tidak kan nah ini menunjukkan bahwa yang bersanggutan apalagi ketika menjawab ya atau meng-counter balik ya apakah itu kepada Pak Muhaymin atau kepada Pak apa namanya Mahfud gitu ya salah satu Pak Muhaymin kan digatakan enak ya Gus untuk melihat catatan enak banget ya Gus ya jawabnya sambil baca catatan tadi itu kan menunjukkan tidak etis jadi menyerang bukan dari segi substansi kalau kita berdepan dari segi substansi kan enak justru itu yang bagus yang bagus jadi oke kebijakannya Bapak apa untuk mengatasi persoalan-persoalan sektor sumber daya alam sektor lingkungan sektor pangan kemudian masyarakat adat yang kemudian RU nya belum selesai atau bagaimana meningkatkan hak masyarakat desa berkaitan dengan sektor sumber daya alam kan masyarakat desa kan punya hak itu yang harusnya kemudian mengemuka di dalam perdebatan itu dan kemudian apa programnya yang ditawarkan kan begitu kan betul jangan-jangan niatnya ya itu menunjukkan nyontek gitu kali ya padahal sebenarnya dalam suatu perdebatan wajar ada catatan wajar ada data di podium kita dan lain-lain sebagainya kenapa saya juga melihat Gibran ada polpennya mencatat saya kira itu bukan merupakan suatu hal yang tabu betul karena kan berkaitan dengan mencatat misalkan pertanyaan yang dihajukan oleh cowok pres lain kan itu hal yang biasa saja untuk memfokus untuk menjawabnya supaya tidak apa namanya kiru tidak miss kan pertanyaannya apa dijawabnya apa bangka perlu dicatat bangka perlu dicatat begitu nah oleh karena itulah saya harusnya kalaupun ada kekurangan harusnya urusan KPU oh iya bukan urusan para debater gitu kan jadi saya pikir ini menurut saya perdebatan yang kurang matang bagaimana Prof? saya melihatnya pertama dari segi substansi substansi kan selalu saya menyampaikan dalam perdebatan-perdebatan harusnya yang lebih dikedepankan adalah substansi makna substansi yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan apa sih kebijakan dari calon baik itu presiden maupun wakili presiden dalam konteks yang kemarin kan calon wakili presiden kebijakannya apa kemudian program nyatanya apa iya ya ini kan tidak kan justru kemudian dengan gaya gestur-gesturnya yang aneh kemudian oh saya kok tidak menemukan jawaban iya salah satu itu salah satu ya kepada Pak Mahfud kan sekarang jadi viral loh itu jadi viral dipotong dipotong lah ya gini dia mencari mana jawaban Pak Mahfud kan dan bahkan menurut saya merendahkan lah dalam artian ketika Pak Mahfud kan seorang profesor jadi mestinya tahu ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor saya pun seorang profesor kan tidak mesti kemudian saya harus tahu tentang semua hal apalagi tentang istilah-istilah yang bukan bidang kita yang bukan bidang kita kalau bidang hukum ya sedangkan ayo ayo gitu nah saya yakin ini out of context ya kalau dalam dalam istilah main bolanya itu offset lah ini sudah di luar lah saya kira setuju ya offset karena apa moderator offset ya di luar lapangan artinya di fluid kan supaya tidak meninggalkan podium supaya menggunakan istilah kan itu tegoren sangat luar biasa diperingatkan sebagai seorang moderator jadi ibaratnya kan begini bang ketika kita berdebat yang mengatur debat itu adalah seorang moderator dan moderator itu kan sebagai wasit kan kira-kira begitu kan sebagai wasitnya yang mengatur jalannya apa namanya perdebatan itu kalau tidak sesuai dengan kalau tidak sesuai pasti moderator mempunyai kewenangan atau kemodan ini kan sebenarnya banyak yang offset lah betul dari segi apa namanya substansi dan dari segi apa etika dari segi etika saya melihatnya dari segi etika ini sangat tidak pas sangat tidak pas sangat tidak pas sebagai seorang calon pemimpin bangsa artinya kalau sangat tidak pas berarti dengan kata lain bahwa pemimpin itu harus pas etikanya kan oh iya dong bang jadi makanya saya selalu mengatakan bahwa seorang pemimpin yang pertama itu aduh harus mengedepankan etika dan moral dan etika moral pasti ya kalau dalam bahasa agamanya itu ada harus akhlak beradab makanya kan dalam konteks ini kan ada apa namanya di Pancasila Kemanusiaan yang adil dan beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab nah itu menunjukkan bahwa keberadaban setelah ketuhanan yang Maha Esa itu harus ada keberadaban harus beradab nah makanya Prof Mahfud ketika awal menyampaikan di dalam visi misinya beliau mengutip beberapa contoh-contoh misalkan di Bali di Bali itu ada konsep yang namanya Trihita Karana betul disebut itu disebut kenapa kok saya tahu bang itu disertasi saya bang tahun 2008 jadi saya sangat paham betul jadi maksudnya konsep Trihita Karana itu adalah hubungan manusia dengan Tuhannya dan alam hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam itu Trihita Karana nah dengan Tuhannya karena alam ini adalah pemberian Tuhan kan sebelum manusia ada kan alam sudah ada sudah ada nah kemudian manusia baru kemudian terakhir diciptakan terakhir diciptakan kan begitu kan saya kira kita paham nah makanya manusia apapun alasannya itu tidak boleh mengabekan bahwa alam ini harus dipergunakan untuk kepentingan manusia dan dibolehkan untuk kepentingan manusia tanpa merusak artinya bahwa kalau misalnya kita tarik konteksnya misalnya katakanlah tembang liar sebagai contoh tentu ini salah satu bentuk yang bertentangan dengan tiga poin tadi yaitu Tuhan manusia ya alam artinya ada perusahaan lingkungan kan disitu pasti jadi tidak boleh kemudian itu diapelkan makanya itu sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan Tri Hita Karana ini kalau kita tarik lagi itu adalah sebenarnya merupakan etika bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia sikap kita terhadap Tuhan yang menciptakan alam semesta ini sikap kita terhadap alam yang kemudian diciptakan karena kan mereka sebenarnya bisa berbicara tanaman atau tumbuhan kemudian hewan itu bisa berbicara cuma kitanya yang gak ngerti betul saya setuju ada teori tentang itu yaitu teori fenomenologi betul artinya teori fenomenologi mengatakan katakanlah misalnya kita petik satu daun yang ada di pinggir jalan raya ini kita petik pohon yang sama daunnya yang ada di hutan sana tapi pohon yang sama dua daun ini akan berbicara artinya ini hidup di lingkungan polusi udara yang sangat rusak ini pada lingkungan polusi-polusi yang sangat bagus atau lingkungan yang sangat bagus artinya mereka bercerita juga betul artinya kan dulu pernah ada satu penelitian di depan kemudian tanaman yang kemudian diberi dengan apa namanya musik stimulating musik betul hasilnya berbeda nah itulah kebenarnya kemudian alam ini juga hal yang bisa kita sebenarnya bicara kita ajak bicara cuman mungkin responnya berbeda betul nah inilah menunjukkan bahwa bagaimana kita beretika terhadap alam dan seterusnya ya itu yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Mahfud kan ya konsep trihita karana di Bali di daerah lainnya juga ada semua itu intinya sebenarnya memang bagaimana kita beretika itu sangat penting termasuk juga etika dengan manusia tadi kan tadi saya katakan konsep trihita karana kan tidak hanya sesama apa namanya manusia dengan Tuhan manusia dengan semua manusia dalam konteks debat kan juga begitu kan itu kan sebenarnya hubungan manusia dengan manusia artinya bahwa harus beretika ketika berrelasi satu dengan yang lain termasuk di perdebatan atau di dalam bertetangga atau apapun namanya saling menghormati antara yang muda dengan yang sudah senior yang sudah sepuh kemudian menghormati sesama usianya yang sama dan seterusnya tapi kan ini kan tidak yang terjadi dalam perdebatan kemarin kan tidak begitu tadi Prof mengatakan bahwa mohon maaf saya potong bahwa Gibran tidak pantas melakukan itu artinya tidak sesuai dengan etika kan begitu nah sekarang pertanyaan kita apakah perilaku Gibran ini sebagai dari sudut yang tidak sesuai dengan etika sebagai representasi daripada kaum milenial dan generasi J saya kira tidak saya yakin saya yakin dulu saya kan pernah muda juga saya tetap menghormati orang tua saya saya menghormati oleh orang tua yang sebah lebih duluan dengan saya saya menghormati guru-guru saya saya dengar ketemu guru-guru saya saya cium tangan karena itu penghormatan tapi kan cium tangannya yang tulus bang betul bukan cium tangan yang gestur betul karena kemarin itu lucu kemarin kan kelihatan kayak itu seolah-olah pada waktu debat menyerang setelah selesai kemudian cium tangan padahal cium tangannya kan apakah itu tulus apa enggak kan hanya hanya Tuhan yang tahu tetapi dari sudut komunikasi bisa kontradiksi gitu ya di satu sisi menyerang disebut oleh para wacana publik artinya tidak berarti mana jawabannya di sisi lain artinya bahwa mencium tangan berarti ada salah satu disitu paling tidak boleh jadi yang kita ragukan cium tangannya karena memang yang aslinya itu adalah ketika di perdebatan itu kan mana itu kan tidak disetting itulah aslinya dia jangan jadilah topeng bang membutuh jadi topeng apa adanya orang kalau menyampaikan sesuatu dengan jujur apa adanya itu nothing tulus enggak ada beban sama sekali kelihatan lah abang saya kira kan pakarnya di bidang itu kan apalagi silahkan nanti ditanya sama orang-orang yang paham tentang psikologi itu kan kelihatan mukanya kelihatan bahwa itu apa yang disampaikan tidak seperti jadi bukalah topeng bukanlah topeng kan ada lagunya kan siapa itu Peter Pan Ariel Peter Pan Peter Pan bukalah jangan lakukan topeng apalagi menjadi calon pemimpin oh iyalah bang tapi ada di ruang publik diwacanakan like father like son oke bagaimana pandangannya terkait dengan perdebatan itu ya kalau kemarin saya melihatnya hampir-hampir sama saja bang ya karena apa yang dilakukan oleh anaknya sama juga dengan berdebatnya perdebatan pada waktu sebelumnya 5 tahun yang lalu dan seterusnya Pak Jokowi melakukan itu kepada Pak Prabowo dan itu terjadi dan itu terulang lagi terulang lagi dan malah ini lebih lebih apa namanya lebih mohon maaf lebih parah lebih parah lebih parah ini artinya masih lebih baik Pak Jokowi lebih baik Pak Jokowi yang sekarang ini tetapi ada yang menarik dalam perdebatan itu Prof bahwa Gibran kan mengatakan oh tentang solusi tentang tambang itu sederhana ya tinggal cabut gitu ya bukankah itu kontraproduktif kenapa karena yang tidak mencabut apa izinnya itu kenapa Jokowi 10 tahun yang lalu artinya bahwa Gibran adalah orang yang oposisi dengan Jokowi bagaimana benangannya dari konteks itu jadi gini Bang solusi yang disampaikan hanya kemudian mencabut izinnya itu tidak sesederhana itu tergantung dari adanya political will kan dari apakah itu pemanggu kebijakan dalam hal ini kan pemerintah pemerintah kemudian turut kebawahnya lagi adalah menteri yang membantu yang menangani yang mempunyai kewenangan di bidang itu ini kan tidak tidak sederhana itu nah kalau tidak ya tentu orang yang mempunyai kewenangan yang luar biasa jadi kalau orang yang mempunyai satu kekuasaan ketika kekuasaan itu dengan pedangnya itu digunakan untuk kepentingan masyarakat kepentingan rakyat saya yakin masyarakat pasti akan dukung tapi ini kan tidak gitu loh selama selama 10 tahun kan tidak di konkretkan itu jangan-jangan itu menurut saya bahwa terkait dengan katakanlah knowledge atau pengetahuan seorang pemimpin dalam bidangnya artinya maksud saya kalau ini kan persoalan pencabutan izin atau tidak persoalan hukum artinya apa bahwa pemimpin pemimpin yang terbaik atau katakanlah yang boleh untuk bangsa negara kita karena persoalan kita adalah persoalan hukum saya kira yang paling tepat adalah ganjar sama maksudnya karena dua-duanya backgroundnya hukum kalau pemimpin yang lalu kan tidak backgroundnya hukum jadi sorry to say boleh jadi ini boleh jadi bahwa kurang punya kompetensi di bidang hukum karena orang yang menguasai hukum lah orang yang bisa bisa mengambil suatu keputusan dari aspek hukum ya saya melihatnya begini Pak silahkan masyarakat berilai tapi background atau latar belakang calon pemimpin itu kan bisa dilihat mana yang mempunyai pengalaman misalkan di bidang hukum mana yang mempunyai pengalaman di bidang birokrasi ya kan dan mana yang memang mempunyai pengalaman juga pernah dilegislatif juga karena kan ketika mengambil satu kebijakan strategis tidak pernah dilegislatif tidak pernah kemudian menjadi aparat penegak hukum misalkan ya apalagi ini pernah menjadi ketua makam makam kursusi misalkan atau bahkan tidak pernah apa namanya menjadi pemimpin ya yang bisa membawa suatu hal yang lebih positif misalkan kepala daerah dalam konteks kepala daerah ini ada selevel gubernur misalkan ini tentu pengalaman-pengalaman ini kan tidak lengkap nah oleh karena itu kan mana yang paling pas untuk menakodai itu karena sekian banyak persoalan itu salah satu akar masalahnya kan sebenarnya pendekaan hukum pendekaan hukum bang jadi persoalan bangsa ini pendekaan hukum saya di semua bidang oh iya karena bidang saya itu adalah hukum maka banyak pengalaman-pengalaman saya mentok penyelesaiannya ketika kemudian pendekaan hukum tidak kemudian apa namanya dilakukan oleh mereka-mereka oleh sumber daya hukum sumber daya hukum yang mempunyai satu integritas hukum yang kalau nggak punya integritas kan nggak nggak bisa menyelesaikan selain integritas boleh jadi kapabilitas juga oh iya pasti karena misalnya nih kalau saya jadi pemimpin katakanlah di bidang mengambil keputusan di bidang hukum saya nggak bidang saya saya nggak ngerti bisa saja pasti abang kan mendeliver kepada saya menyerahkan kepada saya yang punya keahlian kalau menyerahkan bisa saja anak buah memberikan suatu rekomendasi padahal dia sudah punya agenda tertentu oh iya karena saya tidak tahu ini bahaya bahaya ini itu bahaya oleh karena itulah saya melihat bahwa dua pemimpin kita ganjar dan mafud backgroundnya hukum persoalan bangsa kita sebagaimana prof katakan persoalan hukum ada pendangan yang mengatakan bahwa ketika persoalan itu kita atasi dari semua aspek dari aspek 50% pekerjaan sudah selesai katanya bukan 50% berapa itu berarti berarti salah lagi saya ini jadi persoalan sektor sumber daya alam itu bang kalau kemudian secara serius bisa diselesaikan terutama berkaitan dengan masalah penegangan hukumnya sektor korupsi sumber daya alam dan lain-lain itu bang 75% itu persoalan bangsa selesai bang bahkan 75% oh iya bang selesai bang karena itu kan persoalan seperti itu jadi 25% adalah persoalan ekonomi persoalan komunikasi persoalan politik bang kalau 75% rugi saya gak masuk jurusan hukuman silahkan kalau 75% bisa diselesaikan bang 75% bisa diselesaikan sektor sumber daya alam itu bisa mengembalikan soal kerugian negara baik itu kerugian keuangan negara maupun perekaman negara kembali itu kemudian bisa diambil dan kemudian dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat nah oleh karena itu harus kita dukung yang model yang pemimpin yang kemudian konsisten untuk punya strategi penegakan hukum dan punya kompetensi oh iya pasti punya kompetensi dan punya integritas saya kira saya setuju Prof sebagai contoh misalnya katakanlah Singapura atau negara-negara Eropa secara intelektual aku kita tidak kalah misalnya katakanlah olimpiadi fisika olimpiadi matematika kita menang artinya logika kita jalan tetapi karena penegakan hukumnya disana sangat tegas di Singapura majulah negara itu demikian negara-negara maju artinya saya setuju ketika Prof mengatakan bahwa penyelesaian itu dengan penegakan hukum yang secara objektif gitu ya secara adil maka 75% persoalan bangsa ini akan bisa teratasi dan pendapatan kita nanti akan bisa meningkat dari katakanlah dari perilaku korupsi misalnya kalau itu ditekan seminimal mungkin kan begitu bang Vietnam itu merdeka itu belakangan dibandingkan dengan kita sekarang mereka maju sekali karena karena apa karena salah satu hal mereka korupsi di Vietnam itu sangat-sangat minim sekali berarti disikat disikat habis benar-benar dan kemudian fokus pembangunannya itu dan kemudian kalau gak ada korupsi korupsinya misalkan itu sangat luar biasa kalau bisa diselesaikan itu akan kembali masyarakat akan saya kira akan berarti sangat cepat dong Pak Pak Mahfud sama Ganjar kalau orang yang tidak punya beban masa lalu maka dia pasti akan berani dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum persoalan penegangan hukum tapi kalau orang punya beban masa lalu dia akan sulit untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baik terima kasih Prof sebagai closing statement bisa silahkan Prof saya berharap bahwa kemarin debat kemarin itu karena menurut hemat saya itu etika yang sangat luar biasa sehingga ketika kita nanti memilih seorang pemimpin dari tiga paslon itu tentu yang paling dikedepankan adalah soal masalah etika dan adabnya ketika kemudian soal etika dan adab didukung dengan kompetensi kapabilitasnya maka itulah yang akan membawa Indonesia ke depan menjadi lebih maju lebih sejahtera sesuai dengan cita-cita 2045 menjadi Indonesia emas demikian saya kira terima kasih Prof atas kehadirannya saya kira sangat bisa mencerahkan pemirsa kita main TV khususnya di program Horas mohon izin kalau kemudian waktu ke depan kami undang lagi siap selalu di program Horas atas waktu dan kesedihan pemirsa main TV baru saja kita mendengar urayan dari Prof Agus Rono yang mendengar depankan bahwa etika moral sesuatu yang penting tetapi ada hal yang bisa kita lihat bahwa persoalan bangsa kita ketika kita menegakkan hukum itu dengan baik secara objektif dan secara adil maka persoalan bangsa kita menurut Prof Agus Rono dan saya tampaknya sependapat dengan itu yaitu 75% persoalan sudah selesai kalau 75% persoalan sudah selesai dengan penegakan hukum saya kira maka bangsa Indonesia akan bergerak cepat untuk itulah pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada seluruh pemirsa main TV bahwa pilih Ganjar Mahfud pada pemilu 14 Februari 2024 tinggal beberapa hari lagi datanglah ke kotak suara menangkan Ganjar Mahfud ketika Anda nanti menentukan pilihan terima kasih pemirsa Horas di main TV sampai jumpa kembali Terima kasih Terima kasih.